Intro Seorang prajurit Rusia bercerita tentang kondisi para tentara Presiden Rusia Vladimir Putin. Informasi tersebut didapat dari sambungan telepon. Dari anggota pasukan ketika menghubungi istrinya di Rusia. Dalam percakapan tersebut, prajurit Rusia juga menuturkan tentang penahanan seorang komandan yang mencoba kabur dari medan perang. Dikutip dari tribunwau.com, prajurit itu mengatakan sang komandan ditahan oleh batalion keempat. Komandan tersebut dipaksa untuk tetap tinggal agar tak melarikan diri dari garis terdepan. Ia juga menceritakan sejumlah rekannya yang terluka dan telah dibawa pergi. Kepala Direkturat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina menerbitkan hasil penyadapan telepon tersebut melalui akun telegram resmi pada Minggu 3 Juni 2022. Dikabarkan sebelumnya, Kepala Direkturat Kemenahan Ukraina melaporkan pegawai badan keamanan Rusia mulai menulis laporan pengunduran diri besar-besaran. Hal tersebut dilakukan lantaran Rusia tak memiliki harapan memenangkan perangnya di Ukraina. Rusia dinilai pasti kalah meski pasukan Presiden Vladimir Putin berhasil merenggut Donbass dalam beberapa minggu mendatang. Penyataan tersebut diungkapkan mantan petugas bernama Igor Girkin yang memiliki nama lain Igor Stelkov. Igor memberi penilaian tajam terkait pergerakan Rusia. Ia menyebut unit Rusia menderita kerugian besar akibat bertempur dengan pasukan Ukraina yang memiliki tekad kuat. Terima kasih telah menonton! Ia menyebut serpes Terima kasih telah menonton! Ia menyebut กar terparte kerugian besar akibat ketika keamanan Maria Ia menyebutawak Terima kasih telah menyebut Ia menyebut Disyukur Terima kasih telah menonton!